AS bakal pangkas suku bunga, nasib rupiah. Nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa, 3 September dibuka melemah di tengah menurunnya prospek pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat AS atau DFED. Pada awal perdagangan Selasa pagi, rupiah merosot 42 poin atau 0,27% menjadi 15.567 rupiah per dolar AS dari sebelumnya sebesar 15.525 rupiah per dolar AS. Analisis mata uang Lukman Leong melatakan rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang melanjutkan rebound oleh menurunnya prospek pemangkasan suku bunga oleh DFED. Prospek pemotongan suku bunga acuan Bank Sentral AS pada September 2024 menurun menjadi hanya 25 basis poin BPS setelah data inflasi indeks harga belanja personal PCA AS. Indeks harga PCA inti Juli 2024 secara mount-on-mont naik 0,2% dan year-on-year 2,5% kurang lebih sesuai dengan perkiraan. Investor juga mengantisipasi data tenaga kerja AS yang lebih kuat pekan ini. Lukman memproyeksikan nilai tukar rupiah akan bergerak di rentang 15.500 rupiah per dolar AS sampai dengan 15.600 rupiah per dolar AS.